Halo, sekarang kita berada di daerah sekitar perumahan yang menghadap langsung ke Peraling Grand Hotel. Kira-kira ini dimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semua dolar wisata semua. Kembali lagi bersama saya, Senal Abi. Nah, kali ini kita akan berjalan-jalan di suatu perumahan ya, di sini. Nah, sekarang kita akan memulai dari jalan raya Kedung Menjangan, Bancar, Purbalingga. Di sini terdapat suatu bangunan yaitu hotel yang cukup bagus di daerah Purbalingga, yaitu Peraling Grand Hotel. Dan di sebelahnya terdapat suatu perumahan yang cukup bagus juga ya, yaitu Safir Town House. Nah, kita akan mencoba review di perumahan Safir Town House ini ya. Nah, kira-kira seperti apa keadaan di area dalam dari perumahan Safir ini. Selamat menyaksikan. Nah, kalau kalian tahu ya, Safir Town House ini berada di sebelah persis dari Beraling Grand Hotel Purbalingga. Jadi, kalau kalian mungkin bisa melihat di sini ya, atau mungkin cari rumah bisa nih di daerah sekitar sini. Karena ini juga masih banyak yang sedang dalam pembangunan ya, perumahan ini. Nah, ini ada area depannya ya, ada Marketing Kaleri Safir Town House Purbalingga. Nanti kita akan melihat-lihat ya, gimana bangunan yang ada di sekitar area perumahan Safir ini. Nah, ini kita ke area sana dulu ya. Selain bangunan, di sini juga masih ada taman seperti itu ya. Jadi, udara paginya juga sangat segar dan pastinya bikin petah ya. Kalau kalian berada di area sekitar perumahan ini. Oke, lanjut. Kita akan melihat-lihat bangunan-bangunan yang berada di area dalam dari Safir Town House ini. Nah, memang masih banyak lahan kosongnya ya. Ya, mungkin bisa kalian pesan dan akan menjadi sebuah rumah idaman di sini. Yaitu, kita berada di daerah Safir Town House. Kira-kira seperti apa? Kita saksikan ya. Oke, lanjut lagi kita akan melihat-lihat bangunan lainnya. Nah, kalau dari sini itu sudah banyak rumah yang jadi ya. Dan pemandangan hotelnya juga terlihat cukup bagus dan indah ya. Jadi, setiap pagi atau mungkin setiap hari kita bisa menikmati pemandangan yang indah seperti ini. Nah, ini kita di sisi lain dari dalam rumah Anasafir ini. Terlihat beberapa bangunan yang sedang dibangun juga ya. Ada yang sudah jadi dan masih ada juga yang sedang tahap pembangunan. Nah, kalau itu adalah suatu bangunan baru juga ya. Di area sekitar Bancar. Nanti kita akan explore lagi ya. Di video yang mungkin berikutnya atau nanti lagi. Nah, sekarang kita berada di area sekitar dalam dari Safir Town House ya. Dan itu pemandangan langsung dari Beraling Grand Hotel yang ini ya. Atau Hotel Beraling Purbalinga. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada yang dibangun dan juga ada yang sedang dibangun ya di daerah sekitar sini ini. Nah, ini ya. Kita yang berada di daerah sekitar Bering dan Hotel dan juga Safir Town House ya. Nah, pemandangan di area dalam dari Safir Town House ini cukup bagus ya. Dan ini masih banyak loh yang kosong. Jadi, kalian yang mungkin mencari tempat atau perumahan yang ada di Purbalinga. Kalian bisa coba di area Safir Town House ini ya. Apalagi pemandangan dari gedung Beraling Grand Hotel ini terlihat sangat megah dan bagus sekali ya hotelnya. Nah, sekarang kita akan melihat-lihat area sekitar sini lagi ya. Nah, ini adalah contoh bangunan-bangunan yang sudah jadi di area dalam dari Purmahan Safir Town House Purbalinga. Nah, ini adalah suatu tempat yang cukup nyaman dan juga pemandangannya menarik karena beda dari yang lain ya. Nah, kita nanti akan keluar nih ke area luar dari Safir Town House ini dan melihat area-area sekeliling dari Peraling Grand Hotel Purbalinga. Nah, ini ternyata tempat parkirnya di area sebelah sini ya. Dari Peraling Grand Hotel Purbalinga. Oke, sebar dan wisata semua. Terima kasih ya, karena telah setia menonton video saya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.